Apa yang membuat iman ini supaya tetap, supaya iman kita ini selalu kuat Enggak terombang ambing, ada orang terkadang imannya itu kuat Tapi kalau sudah kepepet dalam satu keadaan, imannya kalah Supaya iman kokoh, disitu ada lima hal yang membuat iman ini menjadi kokoh Apa yang pertama? Rukunnya iman ada enam Antuk minabillah beriman kepada Allah Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Allah Wa kutubihi dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Wa rusulihi dan juga utusan-utusan Allah Wa bil yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir Wa bil gadari khairihi wa syarihi min Allahi ta'ala Dan daripada ketentuan, takdir, hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada kita Baik itu khair bagus menurut kita Wa syarihi dan juga mungkin jelek menurut kita Itu semua min Allahi ta'ala Semua adalah bersumber dan datangnya dari Allah s.w.t Tidak semua orang bisa dikatakan beriman Kecuali jika enam ini ada di dalam dirinya Jadi tidak mudah orang aku, saya sudah beriman Saya sudah di dalam agama ini, saya sudah memiliki iman Kapan orang dikatakan memiliki iman? Orang memiliki iman Dan orang itu boleh mengaku sebagai anak mu'min Aku orang yang beriman ketika dia telah memenuhi daripada syarat-syaratnya beriman Jika nanti dengan apa yang akan kita terangkan Diri kita tidak ada di situ Maka iman kita kurang sempurna Jadi iman itu tidak bisa diaku dengan saya sudah beriman Tapi bagaimana cara mengetahui iman seseorang Atau diri kita sendiri Gimana kita dikatakan beriman Kapan sih kita ini dikatakan beriman Maka dikatakan beriman jika ada sitah Enam Apa iman itu? Apa arti dari iman? Al-iman wa'at-tosdik Yaitu adalah adanya sebuah keyakinan Kepercayaan Di dalam hati Dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW Power Kekuatan yang ada di dalam jiwa kita Di dalam meyakini apa yang dibawa oleh Nabi SAW Itu datangnya dari Allah SWT Itu arti daripada iman Yaitu iman itu percaya Ada yang mengatakan arti dari iman adalah Iman itu adalah Keyakinan yang ada di dalam hati Dan kemudian diaplikasikan lewat gerakan Itu namanya iman Gak cukup dengan kata beriman di dalam hati Saya beriman di hati Tidak Tapi iman itu adalah Kepercayaan di dalam hati Atas apa yang dibawa oleh Nabi Tapi gak cukup dengan hati Diaplikasikan dengan gerakan Dengan amal Beriman tapi gak sholat Berarti ini imannya cuma iman di hati Percaya di hati Tapi gak mengungkapkannya dengan apa Dengan sholat Dengan menaati perintah Allah Berarti ini orang gak beriman Karena iman itu adalah Kepercayaan yang ada di dalam hati Kemudian diaplikasikan lewat Gerakan tubuh Ada perkara yang membuat iman itu menjadi kuat Karena iman itu ada iman yang naik turun Iman ini bisa naik bisa turun Bisa naik bisa turun Nah apa yang membuat iman ini supaya tetap Supaya iman kita ini selalu kuat Gak terombang ambing Ada orang terkadang imannya itu kuat Tapi kalau sudah kepepet dalam satu keadaan Imannya kalah Supaya iman kokoh Disitu ada lima hal yang membuat iman ini menjadi kokoh Apa yang pertama Keseratus sholat Berbanyak sholat Dengan banyaknya sholat Maka iman seseorang itu akan kuat Kenapa sih orang kalau sholat imannya itu kuat Karena iman Apa karena sholat adalah silah Tidak dikatakan sholat itu kalimat sholat Kecuali karena sholat itu adalah silah Jika kita sering berhubungan dengan Allah Maka kita akan kuat Makanya terkadang orang itu sering salah faham Kenapa sih Ya karena kurangnya Apa namanya kurangnya kumpul Jarang berjumpa Adanya jarak Adanya jarak membuat kita sering salah faham Begitu juga Kita kalau kita ada jarak dengan Allah Maka iman kita akan lemah Kalau kita Hubungan kita kuat dengan sholat Maka iman kita akan kokoh Jadi yang memperkokoh iman adalah Yang pertama adalah sholat Yang kedua Kasratu to'ah Memperbanyak ketaatan Makanya nikmat ya Kita diberikan oleh Allah SWT Itu ibadah kepada Allah bukan satu ibadah Kalau malaikat ibadahnya satu cuma Ada malaikat itu yang ibadahnya cuma ruku Ruku sampai hari keman Ada yang ibadahnya sama Allah sujud Sujud sampai hari keman Tapi kita sebagai manusia Inna allaha nawa'al ibadah Allah membuat ibadah ini macam-macam Ada berbentuk gerakan Ada berbentuk ucapan Ada berbentuk hati Ibadah dari hati Ada sodaka Ada ini Ada itu Semua Kenapa manusia dikasih macam-macam Karena manusia punya sifat yang namanya Al-malal Cepat bosan Itu sifatnya manusia Makanya sama Allah Diberikan manusia ini Untuk beribadah macam-macam ibadah Memperbanyak ketaatan ini Memperkuat ya Memperkuat daripada Ketaat Apa Memperkuat iman Dan memperkuat daripada hidayah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Dalam kitabnya Adab Sulukul Murid Jika orang sudah dapat hidayah Itu yang harus dilakukan adalah tiga hal Apa yang pertama Taguyatuh Dikuatkan Jadi hidayah Kalau kita sudah dapat hidayah Maka kita kuatkan Karena hidayah Kalau tidak dikuatkan Hidayah itu Dengan adanya kemahasiatan Melencengnya kita dari syariat Membuat kita itu Semakin hidayahnya Semakin kecil Semakin kecil Kalau sudah Hidayahnya kurang Sulit Orang itu Dengan bitaufikihi Saramuti'u yuti'uhu Dengan taufik dari Allah Dengan hidayah Orang itu bisa melakukan Kebaikan Dan meninggalkan kemahasiatan Kalau sudah hidayah masuk Idahallatil hidayatukalban Nasyatat fil ibadatil a'dau'u Kalau sudah Hidayah masuk Kedalam diri seseorang Maka hidayah tersebut Yang akan mengompa Dari ujung kaki Sampai ujung rambut Dikompa oleh hidayah Untuk melakukan kebaikan Kakinya gak mungkin Berjalan kejuali Dalam kebaikan Tangannya Gak mungkin Melakukan kejuali Ketaatan Lisannya Gak mungkin Melakukan kejuali Ketaatan Kenapa Dikompa oleh hidayah Yang masuk ke dalam Diri kita Bagaimana cara Menguatkan hidayah Menguatkannya adalah Dengan Bikas rotit To'ah Memperbanyak ibadah Kalau sudah kita dapat Hidayah Perbanyak ibadah Dikir To'ah Salah Sodaka Birul waliden Dan yang lainnya Itu akan memperkuat hidayah Yang pertama Taguyatuh Dikuatkan Yang kedua Hifduh Dijaga Bagaimana cara menjaga hidayah Cara menjaga hidayah adalah Dengan menjauhi Teman duduk yang jelek Apa kata Rasulullah Rasulullah bersabda Manusia itu tergantung Manusia itu tergantung Temannya Orang itu gak usah ditanya Mendo di mana Afal kita apa-apa Tapi tanya temannya Manusia itu kalau sering Berkumpul Satu sama yang lain Itu saling tarik Menarik Mahnet Sifatnya itu saling Tarik menarik Kalau ini yang menang Ini harus meniru Sifatnya ini Kalau ini yang menang Ini harus meniru Sifatnya ini Begitu juga kalau kita duduk Dengan teman yang jelek Sampai dikatakan Ada orang shaleh Dia Waktu itu Sholat duha Sampai hampir duhur Sholat duha itu yang afdal Jam 9 Sampai setengah 10 Itu Waktu yang paling afdal Untuk sholat duha Ini orang shaleh ini Sholat duhanya Jam 11 Jam 11.4 Ditegur sama santrinya Ya seh Kenapa sholat duhanya Jam 11 lebih Apa kata Apa kata sehnya Galnam Akan datang Tiga hari lagi Ahli maksiat Yang dia akan Ziarah kepadaku Aura negatif Orang yang ahli maksiat itu Sebelum datang kepadaku Sudah mengganggu Daripada Tatanan semangatku Di dalam beribadah Bayangkan ya Tiga hari belum datang Orang itu sudah Mau niat datang Ke guru ini Ke syai ini aja Sudah Aura negatifnya itu Berpengaruh Lalu bagaimana Kalau kita kumpul Setiap harinya Makanya hati-hati ya Dijaga hidayah itu Dengan apa Menjauhi teman yang jelek Baik Teman secara nyata Atau di dunia maya Nggak teman Nggak keluaran Alhamdulillah Anak saya Nggak keluaran Tapi HP Nggak pernah lepas Sama aja Teman itu adalah Orang yang dijadikan Teman duduk Nah temannya diantara HP HP itu teman duduk kita Hati-hati Yang ketiga Kalau sudah dapat hidayah Apa yang harus dilakukan Hijabatuh Didatangi Apa yang ada Bisikan di dalam diri kita Untuk melakukan kebaikan Datangi Apa sih hidayah itu Hidayah itu adalah Bisikan di dalam hati Untuk melakukan Ketaatan Dan meninggalkan kemaksiatan Itu namanya adalah Hidayah Nah Jika sudah ada bisikan-bisikan Baik di dalam diri kita Maka datangi Jangan nunda pekerjaan baik Bisikan di hati Untuk berbuat baik Itu jangan ditunda besok Besok pasti datang Tapi yang jadi masalah Kamu masih hidup Atau enggak Yang kedua Yang jadi masalah Hidayah bisikan itu Masih ada atau tidak Makanya kalau sudah ada Bisikan berbuat baik Lakukan Yang diantara yang menguatkan Daripada iman Juga adalah Mujalah satu solehin Memandang Dan duduk dengan orang soleh Duduknya kita dengan orang soleh Itu menambah daripada Iman kita Karena diantara sifat mereka Idharu Dukir Allah Kalau kita pandang mereka Kita akan mengingat dengan orang Iman ini naik Sampai dikatakan bahasanya Idhatanafasal alim Jika ada orang alim Bernafas Di satu daerah Bisa mengangkat iman daerah tersebut Aura Positif Daripada orang soleh itu Memberikan pengaruh Kepada daerah tersebut Yang keempat Meninggalkan daripada Syahwat Al-Habib Ali Al-Habsi Beliau mengatakan bahasanya Ketahuilah Sir Sir itu pemberian dari Allah Nur Yang diberikan oleh Allah Kepada hati seorang hamba Mayal sayla bimautin nafas Gak mungkin bisa Kecuali Kalau sudah nafsu kita ini mati Dan yang Kelima Untuk Memperkuat daripada iman Adalah Menjauhi teman yang jelek Ahli mausyiat Kenapa Itu bisa melemahkan Daripada Daripada iman Dan cara menguatkan iman Dan diantaranya adalah Menjauhi teman duduk yang jelek Nam